Intro Om Swastiastu, Salam Budaya, Salam Sejahtera, Rayus Agung Tumati Bagi sahabat Youtube, sahabat subscriber semua Kali ini Kandangan TV berada di Puro Argo Sunyo Tepatnya di Desa Kricik Kricik Kecapatan ngelingi Kabupaten Blitar, Jawa Timur Dan sebuah kebahagiaan untuk admin Kandangan TV Karena hari ini Kandangan TV kedatangan Dan tamu dari Klaten juga Jogja Beliau adalah para tokoh spiritualis dari Hindu dari Jawa Tengah Dan sebuah kebahagiaan untuk Kandangan TV Karena sebelum beliau mengisi acara di Pio Jalan Puro Argo Sunyo Blitar Beliau masih menyempatkan mampir di kubu Kandangan TV Tanah seluruh kita Nambah nungun Romo Mas Singkat cerita Saya adalah saksi hidup Bapak Ken Maras Yang padinya Beliau adalah Penggembala Penggembala Umat Yang kemudian mendapat panggilan Oleh Leluhur Panggilan Leluhur Maka tahun 2020 20 Februari 2020 Angka yang cantik Pak Ken Laras Berkesempatan Sudi Wedani Sudi Wedani Sudi Wedani Di Klaten Dengan nama Sudi Wedani Ken Laras Ken Laras Ken Laras Yang ada di sini Yang ada di sini Pemuda Tetaplah pencang Dalam berhidup Pegang kuat Jangan mudah Perumbang Anggi Kenapa? Alasannya banyak Untuk bangga menjadi berhidup Banyak hal yang Akan lebih membuat kita Bangga menjadi berhidup Bisa diikuti di channel Pak Ken Laras Orang Pintu Angin Bagaimana dulu Penggembala Menjadi Hindu Dan sekarang Membangkitkan Hindu Khususnya di Jawa Tengah Untuk selanjutnya Mungkin saya ingatkan turun Biar Pak Ken Laras Melanjutkan ceritanya Makurnu Om Swastiastu Om Swastiastu Rahayu 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 kesan Tansah mirin Kita sang Yang disucikan Petari Nabi Tokoh Engkang Kelobok TNI Bokor Yanto Petua BHDI Kabupaten Blitar Ngalah Tulung aku Jombang Ibu-ibu BHDI Pemuda Pemudi Stakeholder Pemerintahan Desa Kejamatan Engkang Manggen Wonton Eng Pura Argo Sunyo Lugi-lugi Jawa meniko Boten Bato Saken Gita meniko Cuo Kecewa Amar Amargi Telawau Ken Laras Sabudipun Perintah Kalian Petari Nabi Ken Stop Hujan Meluhur yang ada Disini Ken Ini berkaku Setelah Upacara Air Hujan Dari Lahir Ini adalah Simbol Bahwa Doa Doamu Sudah Aku Jawa Nah Saya Menolak Perintah Petari Nabi Enggak Berani Begitu Saya Sampaikan Di Atas Meluhur Yang ada Disini Ken Ini Adalah Berkatku Upacara Sesaji 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 Yang Dibawa Di tempat ini Prasadam Prasadam Yang Dipersembahkan Untuk Para Dewata Dan Adalah Obat Bagi Yang Sakit Obat Bagi Yang Susah Rejeki Engkang Agong Bagitan Kedile Sampeng Gule Gule Taroboko Umat Sedharma Engkang Kulot Tentri tahun sangang puluh bitu ngantos dugi meniko dan laras gadai pengalaman pengalaman babakan leluhur engkang sampun dan remanah meniko susah bingung amargisak darengitun puluh metos sampun badai kepercayaan sanes engkang ugi badai jabatan yang kepercayaan lama minko ugi lemong unat sebagai gembala sampun wadosi wongten kaceh waktu tugas wongten kartu suruh wongten papuah cak danipun kalau cuplik sedikit ini kupakkan kusak jatuh si pun sintet pada tahun 2013 14 16 saya melatih satu regu untuk diberangkatkan ke poso yaitu satu regu pasukan saya membawa satu regu kebagian satu regu jam patat sore kedah pados pandenan engkang inggir supagos mungkin diungkat maghid sampun leren sampun pasang tendok pasukan sampun wadok wedang ngeliwet supagos ngeliwet ngelenggir penggalih amargo sedih di sekso karo lembak di sekso karo bulung di sekso kali jarak-jarak latihan ditenggai kali pelatih dilatih di bulung-bulung direndeng dicemplong dikebuti sepatus muncul prajurit-prajurit yang tangguh karorris karo musuh-musuh negoro eksok ngatasi jawa-barat si pulenta jam papat sore menikus sak jane nek jenengnya pasukan petane dibuka kompasin buatan muter jam papat sore suasana yang ngatain ini mengingatkan Kenlaras pada tahun 2016 hujan seperti ini kita terjebak di lembah di bawah sana pasukan harus naik tetapi di depan kita adalah gunung yang sangat tinggi dan letter L letter L menikot tebih pun lurus lunyung amargo lumut-lumut kata pasukan harus segera menduduki tempat di atas korong penisipu umat sejarah ingat dua bukti ini ratu peranda kalau hujan monggo tidak pun tembiki ratu peranda monggo ratu peranda adalah saksi hidup saya juga ketika saya disudiladani saya merinding hari ini adalah hari yang luar biasa dimana kesaksian saya disaksikan hujan disaksikan berdari nabi ratu peranda dan umat semuanya itu menderita susah juran engkang jeruk menikam prajurit kudu ngetoke tali sepatu sepatu sakit ngerek konco-konco nipun engkang ngonten ngadap sakit nunggah kinten-kinten kali jam ngembet buki wanten ngindir baru sampai ke atas buki wanten yang gunung menikah gunung engkang ragu ngindir si waten nge-nikah nge-nikah juran engkang jeruk nah wanten ngindir menikah wanten pundan-pundan engkang wanten waktu-waktu engkang ditotong cengkir sesaji engkang gareng-gareng cengkir engkang kesih enggal pasukan itu ketika naik di pegunungan daerah yang sudah kita kuasai kita sudah nyatakan aman yang sudah dibagi tugas sebagai postinjo postinjo untuk mengamati musuh sana dikasih satu, 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 pasukan yang tunggu di tengah dan cepet-cepet buka misteng, gondok-gondok, ropi-ropi biasa anak goh mau pateng penumbruk nah misi kok nge-ngseng adek, rumong so aman pateng penumbruk padahal riku wanten pundan engkang kesih wanten dupa menyan sesaji lah kok idelalah ucuk ucuk lom nikah dipung paringi pitutur lenghur engkang wanten riku leh ojo kue wani wani sikilmu menyak ojo kue wani wani mbuak barang kotoran ojo kue wani wani mbucal keceng sembarangan ojo kue wani wani apamu turu seputaran sakiwa tengen mengkundengku ngak pulak ini kaget maksibnya ngopo menikah pulang boteng nawar-nawar gue puluh sampaikan kali konco-konco kali prajurit yang ngak pulau latih karena prajurit menikah sangking papua engkeng sangking gata ngonten sampaian itu kalau kita sudah menguasai medan dinyatakan oleh pelatih atau dandunya sudah aman sudah pasang pos tinjur-pos tinjur ya kita sekarang administrasi administrasi adalah mencari tempat yang nyaman untuk istirahat saya bilang kue wani 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 perintah oh siap bang saya sampaikan kepada anda kepada kalian semua ini adalah tempat korolubur kue wani wani buak kuntung rokok buak bungkus sari mi kue wani wiyo sa asmi barang-barang kue ngomong sa enak-enakmu padahal ini ini adalah tempat korolubur yang tanggung nige lah sampun duncak maghrib badan saya meniko pulau matras pulau gelar saya tidur di di ini antara menawi meniko tempat korolubur mungkin meniko tempat tinggal di lombar tapi nonton rumput ilalang nonton kecayangan saya tidur di tengah badan saya ini adalah batasmu kalau kamu melewati saya maka kamu akan menghadapi telatihmu siap jangan ditawar perintah saya karena ini adalah perintah dari korolubur akhirnya korolubur ibu ketika jengkap maghrib pasukan sudah pasang tengga kulau pasang tengga sekitar jam setengah sekelas bunyi tak boleh bareng kilem kulau gede bareng kilem sangking kemeringetin awak tapi ingin ngerasai semiliring angin kita menjulurkan kepala kulau mereka menjulurkan kepala keluar dari tenda nah rezeki lu luar biasa luar biasa Hai hari ini yang nukut petali nabe para ide para ratu prada hari ini ada berapa ini enam 6 muka nubrahan 6 muka nubrahan 6 Luar biasa Jam setengah sekelas Gereng film Bereng film dalam keadaan sabar Tiba-tiba Ketika saya melihat langit Bereng film Awal itu dari sebelah Barak timur utara selatan Yang ngumpul di tengah Satu-tiba Ketika saya Perbahan di belakang Awal yang tebal Satu gunung menilau Satu gunung menilau Itu kumpulan di tengah Terus akhirnya ngebelaki kulau Kulau menikmati Kulau menikmati Kulau menikmati Kulau menikmati Air yang berkumpul di atas Kulau menikmati 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 Ada yang Tumpulan Yang Mereka Tumpulan Tetapi ketika ketakutan itu terjadi Maka di atas awan itu ada tiga sosok yang saya tidak tahu namanya Batang Tiga orang berdiri di atas awan-awan itu Yang satu berkepala empat dengan wajah yang lanjut Dengan rambut yang serba putih Dengan janggut yang serba putih yang panjang Yang dua penuh dengan senyum di tengah Dengan badan yang biru ke hitam di tamat Yang penuh dengan keramah-keramahan Murah hati, semanah, persmongolas asuh Yang ketiga senarai negeri Meditasi, mereng, tetapi menekah di tengah Mereka ada satu mata yang mengawasi seluruh jagad raya Dengan sosok yang pertama saya hanya mengenal ini adalah dewanya Hindu Yang memiliki mustaka atau kepala empat ini Dewa Burakma Yang kedua ini adalah Dewa Misnu Narayana Yang ketiga adalah Sang Maha Dewa atau Dewa Siwa Tetapi saya enggak tahu maksudnya apa Ini pesan ini apa Sore saya sudah Diweling korong luhur Ojo kurang ajar nih tempat luhur Yang setengah selas ngantrek Dungkap Jangan merolas Bungi berdeteng Jangan merolas Neneku Katos Bungi terang Ada komunikasi-komunikasi yang tidak bisa Saya jelaskan pada saat ini Karena itu pribadi Komunikasi khusus Yang satu menyatakan seperti itu Aku leluhur Seng gulawentah Seng ngepeni jagad Saisinik Aku leluhur Seng nyampor nake Jagad lansak isinya Dalam diri semesta ini Di dalam dirimu Aku seng nyetake Aku seng ngerawat gowe Aku seng nyampor nake gowe Nekwes Admi nake Dungu lagi Pak sempornake Aku matur mungun Anak gokoweles melengke Marang putu-putuku Supaya hormat Karo pora luhur Sana jantung Saket cap Orang kecet Supaya menung Soeng Dunia menitok Paket sama leluhurnya Kalau manusia sudah lupa dengan leluhurnya Sudah lupa dengan pusernya Maka akan dijauhkan dari hidup yang penuh dengan kebahagiaan Keseimbangan itu Keseimbangan itu Musnah Hilang Trihita karana itu Akan hilang Kalau kau seng gok lakukan Hanya sepele sederhana Untuk-untuk Untuk-untuk Orang aja Neng koroto kundene Mua Makanya Kuku Eling Ngaralel Maralel Hure Sana jantung bentuk batu nisan Yosia Raono Sana jantung bentuk Neng koroto kundene Yosia Raono Yang bukti Apara Karo Koronu Kau Lahir ke dunia ini Gerojol Neng Boleki Melalui Boko Ibimu Kicek Kau Jorogomu Melalui Boko Biomu Ya Neng Saiki Membeli Penghormatan Kebanyan Leluhur Tidak Pada Orang tua Kita Saenaena E Gero Makanya Uret Lu Kualitas Saenaena E Gero Kalau Pribadi Kita Sudah Dibentuk Cinta Sama Leluhur Kembali Sama Jantung Nge Issa Saji Dupo Sak Siji Kembang Sepincuk Nek Diatur Tenduk Nungur Sebagai Tanda Matur Nungur Kuluh Sampur Dipun Hadirkan Ke dunia Ini Melalui Wok Barban Korok Bobok Melalui Orang tua Saya Terima Kasih Ketika Saya Hidup Di Dunia Maafkanlah Saya Sebagai Anak Kurang Ajar Neng Paran Lali Neng Orang Tau Kirin Neng Tuan Neng Mangan Sebu Aking Neng Masuk Angin Neng Anak Neng Kota Besar Neng Dewi Besar 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 Di Eneng Eneng Lagi Kata Batal Lagi Ini Adalah Bagian Dari Satelit Sinal Radal Dari Yang Maku Masih Ada Kura Di Blitar Sak Tereng Gunung Muncar Yang Mampu Menjaga Keseimbangan Blitar Kura Argo Sunyo Kayangan Istilah Itu Mata Ulun Bopo Rianto Cantur Manggal Raos Matang 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 Meriki Bobo Matur Nur Matur Nuri Koro Umat Sedarma Engkang Kula Terseman Enkang Kula Bukti Nitor Busepuh Menjaga Munggu Munggu Kitu Sam Gesang Menikutan Sabet Tidak Terleluhur Antul Lali Kalih Leluhur Sana Jang Boko Biom Kita Tinggal Batu Nisan saat meninggalnya kita datang kita di bawah banyak kembang setaman betul nanti meriku Arawahipun kesempatan seles sop manipun mereka seles sepuluhnya susah agulai kembang setaman serupiah itu sesu selesok iwan berlaku bapak agar nyekar mentaran buruh jadi tetang di rewangi keroyo-royo hingga lama bujuk nanti mas, nanti pak aku harus mulai tak soal oleh bokorien ye saya mengumah bapak tenteram rahayu yang berhukum ditamiti untuk ziarah atau bukti tentu dari mereka saya ditinggal mereka yang tenteram amat buka hendam berusaha oleh semangat bareng-bareng mampir dan kasar boleh kentang seorang korok beti nanti putusenuh putusenuh kahanan menikah romo, ramak, bokobium di tunungan di tunungan terkadang kita tidak mampu berkata-kata enaknya 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 kesaksian saya ini masih memiliki udel udel ini adalah proses di hidup saya makanya dari udel saya kepada anak cucu saya kepada diri saya sendiri sampai ke atas maka saya maka saya harus berarti kepada bokobium dan leluhur kita udel kita leluhur makanya leluhur karena kita ingat dengan leluhur maka kita tidak tersesat hidup di dunia orang tersesat orang tersesat orang tersesat orang tersesat laut samudera yang luas apabila kita ingat leluhur tersesat leluhur menyentuh dengan pusat tersesat udang dan leluhur maka pertolongan akan datang dan kita memperoleh hidup damai sejahtera maka leluhur sentuh pusat selamat biodalan dan mumpuk berbahagian mugi-mugi tangsah keringan 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 Shanti 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 Om Terima kasih